musik 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 hello guys welcome back to my youtube channel so di video kali ini aku bakalan unboxing paket dari US Embassy tadaaa kira-kira apa langsung aja kita unboxing ya jadi ini sebenernya udah aku buka sih cuman ini pokoknya bentukannya kayak gini dan bakalan langsung dikirim ke alamat kita jadi kita bisa pilih untuk pick up atau dia kirim langsung ke alamat nah aku pilih buat langsung kirim ke alamat karena biayanya juga sama aja jadi biayanya ini buat visa visa apapun itu biayanya 160 dollar 160 dollar nah dirupiahinnya kita bayar pakai rupiah kursnya mereka 15.000 jadi sekitar 2.300.000an kemarin dan informasi US Embassy di Jakarta sama di Surabaya itu semua udah buka dan kalian bisa cek juga ke websitenya mereka udah buka normal untuk semua jenis visa dari tanggal 28 Januari jadi langsung aja ya kita unboxing dulu nih jadi aku apply visa turis jadi bentukannya kayak gini dia kirimnya pakai rpx logistik jadi jaspernya pakai rpx dan ini tuh cepet banget aku gak paham lagi sih ini aku kira karena lagi pandemi mereka bakalan kayak lebih lama gitu tapi ternyata cepet banget jadi ini pasportnya nih pasportnya kebalik pasportnya jadi terus ini ada stampnya juga jadi ini nantian dipakai buat dia scannya gitu nah ini visa nya udah ada di dalam jadi ditempel kemarin ini kan aku udah pernah pakai visa J1 dan visa J1 nya untungnya gak dicopot sih jadi udah ada ini visanya terus di belakangnya ditempel visa barunya visa turisnya nah ini biayanya tuh semuanya sama 160 kecuali visa pelajar ya ada update baru ada biaya tambahan untuk visa pelajar biaya tambahan gitu nah ini tuh cepet banget jadi aku dari hari Senin kan interviewnya tuh tanggal 15 Maret kemarin jam 8.30 pagi terus ini udah dikirim tanggal 17 pagi juga jadi gak nyampe 2 hari malah langsung udah jadi dan itu cepet banget nah so langsung aja sekarang ini aku bakal bahas detailnya lengkap dari gimana cara apply nya untuk online form nya buat interview appointment di US Embassy sampai ditanya apa aja dan pokoknya detail detailnya sama tips and trick nya juga so langsung aja kita bahas bareng nah kita langsung lihat dulu websitenya aja aku bakalan kasih lihat sekilas websitenya kayak gimana dan nanti linknya aku bakal taro di description box nah ini websitenya id.usembassy.gov kalian bisa langsung cek ini aku langsung aja ke yang visa tourist ya jadi nanti bakalan kayak gini terus kita klik yang ini nanti bakalan muncul kayak gini travel.state.gov terus kita pencet get US visa nah terus bakal muncul kayak gini dan kalian bisa lihat disini kalian bisa pilih lokasinya mau di Jakarta atau di Surabaya nah nanti bakalan muncul wait time nya buat interview nah untuk sekarang ini karena lagi pandemi karena banyak banget ternyata yang udah apply juga jadi wait time nya itu 90 hari which is 3 bulan jadi karena dia udah buka dari 28 Januari ini udah penuh banget sekarang dan kalau yang untuk Surabaya kita lihat ya yang Surabaya itu wait time nya lebih sebentar nah 35 hari ini wait time nya makin lama kesini makin kesini dia makin naik terus karena kayaknya banyak banget banyak karena kayaknya banyak juga yang mau bikin visa nya jadi langsung aja nih ya nanti kalian pencet ini aja langsung DS 160 nanti bakal muncul kayak gini terus kalian tinggal klik disini access the online DS 160 disini nanti bakal munculnya kayak begini nah kalau udah kayak gini kalian bisa nanti langsung lanjut ke pembuatan buat application online nya nah jadi buat kalian yang nanya aku udah bikin itu dari bulan apa sampai akhirnya kemarin ini aku dapet tanggal 15 Maret nah sebenernya aku hoki sih aku bikin tuh baru tanggal 18 Februari bulan tahun ini 18 Februari 2021 dan dapet jadwal interview nya 15 Maret sedangkan kemarin ini pas aku nyampe kesana terus ketemu sama orang lain aku ngobrol-ngobrol gitu ada yang udah daftar dari bulan Oktober dan baru dapet bulan Mei nanti jadi udah berapa lama tuh Oktober November Desember Januari Februari Maret April 7 bulan dia nunggu nah aku beruntungnya karena kemarin ini kan aku bikin sendiri nah kalau dia itu sama agent jadi dibantu agent terus bayarnya sih sebenernya kurang lebih kemarin kita ngobrol-ngobrol gitu kayak dia bayar lebih 500 ribuan lebih banyak dia gitu kan karena pakai jasa agency ini untuk bantu dan karena dia dipakai agent jadi dia gak bisa ngecek sendiri kan nah aku ini pas bikin 18 Februari kemarin ini karena aku juga baru tahu ternyata udah buka aku langsung buka aku langsung cek terus aku langsung bikin dan pertamanya itu dapetnya tanggal 27 Mei nah itu kan lama banget kan nah terus aku cek cek gitu aku lihat-lihat lagi eh ternyata tiba-tiba ada jadwal yang kosong di bulan Maret tadinya tuh gak ada nah karena biasanya karena ada yang cancel atau mungkin reschedule jadi yang tadinya udah penuh jadi ada yang kosong lagi dan itu pun cuma satu hari yang kosong terus cepet-cepet aku langsung reschedule nah enaknya kita itu bisa reschedule dapet kesempatan reschedule tiga kali nah jadi intinya nanti kalian semua visa jenis apapun perlu isi di S160 itu jadi itu di webnya tadi dan nanti pokoknya semuanya bakal aku taro di description box nah nanti bakalan muncul kayak gini dan ini tuh harus di print jadi ini bentukannya kalau kalian yang udah selesai isi formnya ini hasil kalau kita udah bikin udah selesain formnya bakalan muncul kayak gini dan harus di print nah kalau udah selesai prosesnya ini nanti bakalan ditanya berbagai macam kayak nanti bakal tinggal dimana selama di Amerika terus pergi sama siapa pernah ke Amerika kah sebelumnya pokoknya banyak banget kalian bisa coba isi sendiri dan itu nanti bakalan dibuat kayak ID gitu jadi bisa di save dulu bisa disimpen pokoknya harus disimpen ID number nya sama nanti ada pertanyaannya gitu jadi untuk kayak passwordnya gitu kalian coba langsung isi aja nanti kalau misalkan kalian mau request aku bikin detailnya gimana buat isi di S160 bisa komen langsung di bawah karena ada juga contohnya sebenernya example example formulirnya gitu ini kayak gini nah kalau udah selesai bikin ini dan dapet form ini kalian bisa lanjut ke pembayaran nah cara pembayarannya prosesnya harus ke website ini USTravelDocs.com nah ini schedule or change my appointment kalian masuk kesini schedule an appointment nanti bakalan ada kayak gini kalau udah punya ID nya bisa langsung masuk kalau belum punya new user bikin lagi disini nah karena udah ada aku masuk disini nanti bakal kayak gini terus ini disini juga ada fee payment nya nah nanti pertama itu kita harus bayar dulu baru bisa schedule buat waktunya nih ada ada tulisannya pokoknya prosesnya kayak gitu kalian bisa langsung aja klik di websitenya first available nya sekarang Juli tanggal 15 2021 nah kalau kalian yang emang buru-buru banget butuh itu bisa ada namanya emergency appointment nah itu untuk khusus yang mungkin sakit dan mau berobat di Amerika nah pokoknya websitenya itu kalian bisa coba aja langsung cek nah nanti setelah pembayaran pembayarannya itu nanti dapat bukti kayak gini pembayarannya di CIMB Niaga mereka cuma ada pilihan ini di bank ini dan aku ada pilihan untuk transfer atau cash tapi kalau yang transfer sampai sekarang aku gak ngerti caranya gimana jadi aku cash langsung ke banknya pembayarannya 2 juta 320 ribu 160 dolar di rupiahin segitu nah ini harus disimpen sama dokumen yang tadi jadi ini terus nanti udah selesai bayar satu hari satu hari kerja nanti kalian bisa langsung isi di websitenya yang tadi itu pilih jadwalnya buat interview wawancara nah nanti muncul kertas yang kayak gini nah abis itu semuanya kalau udah disiapin jadi dokumen yang harus dibawa adalah 2 lembar ini jadi di S160 sama jadwal wawancara terus bukti pembayaran sama foto 5x5 background putih nah jadi dokumennya ini dan pasport ya jadi dokumen utamanya itu sebenarnya cuman cuman 3 ini 3 lembar ini sama foto dan pasport itu aja terus nanti kalau kalian interview hasilnya tuh bakal dikasih tau saat itu juga jadi kalian diterima visa nya atau ditolak kalau diterima dapet kertas putih kayak gini ini artinya congratulations your US visa has been approved jadi ini kertas putih walaupun cuman fotokopian sangat berarti buat kalian yang mau ke Amerika nih kalau di reject dapet kertas warna merah atau pink gitu sih itu set banget kalau dapet nah itu sebenarnya dokumen utamanya yang harus dibawa tapi memang di websitenya pun sendiri mereka bilang kalian bisa bawa bank statement sama mungkin surat tanah kayak sesuatu yang membuktikan bahwa kalian tuh punya ter terikatan keterikatan sama negara Indonesia jadi kalian gak disana karena mereka yang mereka takutin adalah kalian disana jadi stay ilegal lah mungkin cuman visa turis tapi jadi kerja disana atau pokoknya jadi tinggal disana tanpa dokumen visa yang jelas sesuai tujuannya gitu kan nah jadi aku juga siapin dokumen tambahan kemarin ini dia minta bank statement aku juga siapin bank statement bank statementnya ini kayak gini bentukannya nanti aku juga bakal foto biar jelas jadi kalian gak usah bikin rekening koran yang kayak biasanya di print per bulannya per harinya jadi bisa langsung aja bikin kayak gini jadi ada menyatakan bahwa account number ini atas nama ini punya jumlah uang segini di banknya aku isi ini kemarin 70 juta cuman gak diminta sama sekali pokoknya semua dokumen tambahan yang aku bawa gak ada yang diminta satu pun bahkan yang dokumen yang aku bawa kemarin ini yang harus banget dibawa itu yang dokumen intinya juga gak dicek yang kayak gimana-gimana cuma diminta password sama foto dan fotonya pun gak diambil kalau zaman dulu pas aku bikin yang J1 itu fotonya diambil dokumennya juga masih dicek nah yang kemarin ini sama sekali gak dicek kayak cepet banget gitu prosesnya cepet banget nah jadi aku pertama print ini satu terus kalau yang kerja juga print dari tempat kerja kayak bukti gaji atau kayak bukti kalian kerja disitu aku kerja karena kerja di Astrobeta aku sampai nge-print lokasi tempat kerja karena di rumah aku nge-print tuh sampai nge-print instagramnya sampai aku nge-print lagi old shopnya terus aku sampai nge-print pokoknya aku print semua terus sampai bawa kartu keluarga pokoknya semuanya aku bawa sampai bawa surat tanah nah sampai karena aku tujuannya kesana mau ketemu si Jared aku bilang mau ketemu boyfriend kan aku sampai bawa juga bukti kalau Jared itu hubungan aku sama Jared itu jelas Jared pernah ngirim barang ke aku paket gitu kan jadi karena ada aja yang kayak ngakunya oh mau ketemu pacar padahal gak ada pacar gitu jadi ada bukti juga kalau kita ada hubungan gitu kan nah aku juga sampai nge-print foto aku sama Jared pokoknya semuanya aku aku print aku bawa sampai bank statementnya si Jared juga aku print pokoknya lengkap banget aku bawa semuanya karena aku jaga-jaga kalau misalkan ditolak aku gak mau amit-amit sampai ditolak karena kalau ditolak masih lama banget tuh nunggunya kan sampai bulan Juli kan masih lama banget nah jadi langsung aku siapin kan tuh semuanya eh ternyata gak diminta sama sekali nah ini panjang banget lanjut gak? nah habis itu apa ya nah yaudah habis itu kalian dianjurin misalkan udah dapet jam 8.30 pagi aku kemarin 8.30 pagi jam jamnya jadi aku dateng jam 8 jadi dianjurkan 30 menit sebelumnya dateng walaupun pas nyampe tuh biasanya kayak masih tetep harus nunggu gitu kan karena kita harus nunggu di luar dan gak bisa parkir itu salah satu yang harus kalian inget gak bisa parkir di USMC jadi harus di drop off yaudah kita nunggu di luar nanti kayak dipanggil gitu sama satu sama yang disana yang kerja disana sesuai jamnya terus kita masuk gak boleh jangan bawa laptop dan lain-lain kamera apapun nanti gak boleh masuk terus bawa yang yang penting-penting aja tas kecil jangan tas gede aku kemarin ini cuman bawa HP sama dokumen itu aja udah bener-bener gak bawa apa-apa lagi nah abis itu tinggal masuk abis itu langsung ngasih dokumen itu semua terus sidik jari terus langsung interview nah pas interview ini aku bener-bener yang kayak sebenernya takut sih karena sebelum aku pergi ini kan aku search research 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 juga kan aku ada grup gitu di Facebook tentang imigresi ke Amerika gimana ada yang ngepost bilang gini kalau dia punya pacar kan di Amerika dan dia bilang gimana nih aku pengen apply visa buat ke Amerika tapi setau aku kalau apply dan bilang mau visit boyfriend itu pasti ditolak 100% gitu kan karena banyak banget yang akhirnya jadi ilegal disana karena ya itu bilangnya mau nyamperin liburan sama pacar ke tempat pacar tapi akhirnya karena mungkin terlalu nyaman akhirnya dia stay ilegal disana stay permanently gitu kan nah aku juga akhirnya setelah baca itu aku langsung syok kan kayak waduh aku udah isi di S160 nya itu yang aku bilang tadi yang di awal formulirnya itu aku udah isi aku bakalan tinggal di tempatnya si Gerard aku tulis kan karena tinggalnya dimana terus aku bilang itu jadi ada pilihannya itu hubungannya apa temen kah atau sodara kah aku tulis temen kan nah jadi semuanya udah aku tulis disitu jadi aku gak mungkin karena aku boong mungkin mau ngapain jadi ya udah udah terlanjur jelas aku emang mau ketemu si Gerard ini cuman satu yang mereka tulis makanya be honest with it di websitenya harus jujur kalian tuh harus jujur sama apapun yang kalian tulis karena nantinya kalau kalian gak jelas gitu kayak setengah-setengah gak jelas gitu bingung nanti di S160 nya sama pas interviewnya gak nyambung itu bisa ditolak karena alasan itu nah satu lagi mereka juga minta sosial media jadi mereka minta instagram sama sosial media kita yang lain jadi mereka sebelum kita interview katanya mereka tuh udah background check kita dulu semuanya jadi udah jelas kayak aku kan di instagram di youtube juga udah jelas aku ada sama Gerard jadi mungkin mereka udah tau gitu kan jadi gak mungkin aku boong kalau aku mau kesana tuh mau ngapain gitu selain ketemu si Gerard boyfriend kan pacar aku nah aku akhirnya cari-cari juga di youtube dan semua yang lain-lain tuh bilang memang kalau ketemu pacar itu akhirnya jadi top list yang bakalan pasti ditolak itu anggapannya kayak seratus misalkan kalau seratus bilang mau ketemu pacar tuh 99 nya pasti ditolak yang keterima paling cuma satu gitu kan nah akhirnya kayak aku udah sampe sempet stres gitu kan kayak aduh gimana nih sampe aku akhirnya latihan wawancara sama si Gerard kan kayak nyiapin jawabannya apa aja gitu kan segala macemnya dan akhirnya sampe pas aku interview aku tuh bener-bener yang kayak nervous banget dan akhirnya di interview sama orang amerikanya masih muda gitu cowok dan mukanya tuh kayak galak gitu sih pertamanya pas aku kayak ke loketnya gitu kan jadi per loket gitu kan nah pas di loketnya tuh kayak aduh sama dapetnya yang biasa kan kalo dulu tuh aku sama Jiwon tuh sama yang kayak bapak-bapak gitu kan udah tua sama mukanya tuh lebih ramah anak kalengnya tuh kayak lebih lebih tegas gitu kan abis itu udah kayak aduh gimana nih terus kan kayak langsung kan halo good morning how are you gitu kan itu first impression yang paling penting orang sana itu halo good morning sama how are you itu essential banget dan harus paling penting jadi nyapa itu penting yang paling inget senyum walaupun gak keliatan karena pakai masker tapi mata tuh berbicara jadi itu first impression sih menurut aku yang paling lumayan sangat ber berandil di dalam keputusan mereka nah abis itu udah gitu dia nanya kan mau ngapain langsung dia nanya mau ngapain ke US nah aku udah siapin tuh jawabannya pertamanya aku sama Jara tuh udah siapin mau ketemu mau libu mau ketemu pacar terus mau ketemu sisternya Jaret sama keponakannya Jaret yang baru lahir abis itu dia langsung tanya kan mau ngapain ke Amerika aku bilang mau ketemu boyfriend padahal sebenernya abis itu mau ketemu boyfriend padahal sebenernya aku tuh udah nyiapin sama si Jaret karena kita udah nyari-nyari di website juga kita tuh gak boleh cuman bilang kayak oh mau liburan mau mau liburan ketemu misalkan tante aku mau liburan ketemu pacar aku karena si interviewernya ini si konsulatnya ini udah tau jelas karena itu udah tertulis di DS 160 kalian ya kalian mau ke sana jadi anggapannya kayak kalian menjawab sesuatu yang udah jelas obviously kalian mau tujuannya itu tapi dia pengen kayak lebih detailnya lagi jadi aku udah sampe siapin tuh jawabannya sama si Jaret mau ketemu sisternya Jaret mau ketemu keponakannya Jaret gitu-gitu kan tapi abis itu pas interview karena nervous akhirnya aku cuman jawab kayak mau vacation mau nyamperin my boyfriend jadi in English ya semuanya in English cuman katanya kalo yang gak bisa bahasa Inggris bisa di interview sama mungkin ada yang bisa translatein atau bisa yang konsulatnya yang bisa bahasa Indonesia sih nah itu aku kurang tau tapi selama ini aku semuanya full in English terus aku bilang mau ketemu boyfriend di Orlando mau vacation mau nyamperin dia udah gitu doang aku terus kayak gak lanjutin yang lain yang udah disiapin selama kemarin-kemarin sebelum interview cuman jawab itu abis itu oh terus kok bisa kenal boyfriendnya ini dari mana aku bilang kemarin sempet J1 terus dia nanya oh J1 nya berapa lama aku bilang mestinya 1 tahun tapi karena pandemi kemarin ini akhirnya kayak cuman 11 bulan gitu terus oh oke terus dia nanya lagi sekarang kerjanya apa aku bilang ya aku sekarang punya bisnis bisnis ternak ikan karena emang aku ada fish farm untuk cupang itu kan nah terus dia nanya oh sebelumnya dia nanya J1 nya itu di bidang apa aku bilang di culinary kan abis itu dia nanya oh sekarang kerja apa aku bilang fish farm abis itu dia bilang oh untuk di restoran dikira jadi ikan buat makan kan terus aku kayak oh kayak aku pas itu langsung bingung kan aku gak expect pertanyaan itu kayak aku langsung ngelagapan tuh no 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 it's not for food gitu kan aku bilang fish for aku bingung tuh jadi ikan hias itu bahasa bahasa inggrisnya apa ikan hias ikan hias aku bingung kayak fish for aquarium for aquascape aku kayak gitu gitu kan aku kayak pake gerakan tangan gitu aku bingung gitu kan betta fish terus aku baru inget oh iya cupang betta fish gitu kan aku tinggal bilang betta fish terus dia bilang oh interesting gitu kan kayak menarik menarik gitu kan abis itu udah abis itu dia kayak ngetik 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 gitu kan abis itu aku yang kayak aduh udah deh nih kalo ditolak maksudnya aku pikir tuh dia ngetik ngetik kayak oh this person is denied jadi orang ini ditolak karena gak jelas banget jawabannya meragukan gitu kan kayak aku kan jadi kayak mikir gitu kan kayak sedangkan mereka ini selalu bilang kalo kalian research research gimana persiapan untuk interview dan segala macem pokoknya ya jangan gelagapan gitu kayak bingung kayak mikir karena seharusnya kalian udah tau kan tapi maksudnya sometimes pertanyaannya kan unexpected kayak gitu kan jadi ya bingung juga abis itu akhirnya dia bilang good news gitu kan dia bilang good news terus langsung dia kasih kertas putihnya kertas yang selamat visa anda diterima terus aku yang kayak bener-bener walaupun sebenernya udah pernah jiwan yang visa itu aku udah pernah interview melakukan hal yang sama cuman bener-bener unexpected banget dia langsung kayak oh good news dia kasih kertas putihnya tanpa saying anything else jadi aku kayak nge-freeze beberapa second sih karena am i sati yes terus kayak oh thank you aku kayak bener-bener nge-freeze sesaat karena bener-bener unexpected di masa pandemi ini gitu loh soalnya kan kayak semuanya ya unknown gitu kayak gak ada yang pasti kan jadi aku mikir kayak yaudah deh bahkan pas dia udah ngeting-ngeting gitu tuh aku mikir kayak aduh yaudah deh kalo gak diterima gitu kayak aku udah pasrah gitu kan eh ternyata diterima gitu kan jadi setelah aku pikir-pikir kalo dibandingin sama dulu aku interview tuh jauh banget pas yang kemarin ini aku bener-bener kayak grogi gitu gak jelas banget pokoknya tapi tetep diterima gitu loh cuman mungkin ada efek plusnya dari aku tuh karena aku sebelumnya udah pernah ke Amerika sih dan balik kan jadi kayak yaudah mungkin mereka jadi ngasih kan mungkin kalo memang yang bener-bener belum pernah kesana terus mau kesana mungkin lebih susah cuman sebenernya betul-betul random banget sih jadi cuman si konsulatnya dan Tuhan yang tau bahkan ada yang bilang gitu karena ee decision mereka itu ee bener-bener gak jelas gitu jadi dulu kalo kalian pernah nonton video aku yang sebelumnya aku pergi berempat sama temen aku yang buat J1 kita semua pake agency yang sama terus tiga ini di kota yang sama satunya di California kita tiga-tiganya di Orlando eh satunya ini bisa ditolak padahal dengan dokumen yang sama persis tapi yang satu ini ditolak sampe akhirnya ditolaknya tuh dia ditolak apply lagi terus dokumennya kurang lengkap jadi dikasih kertas jadi kertasnya kalo merah itu ditolak kalo dokumen kurang lengkap ada warna lain gitu jadi kayak harus ngelengkapin nah dia sampe tiga kali akhirnya bolak-balik ke embassy terus ee kalo kalian ditolak 160-nya itu non-refundable jadi uangnya angus kalian harus bayar lagi 160 gitu sih jadi bener-bener ee unexpected sih semuanya gak gak bisa kita kira-kira itu kayak bener-bener mereka punya sistem sendiri untuk penilaiannya gimana untuk diterima atau enggaknya bahkan akhirnya terbukti kan semua yang akhirnya kita cari di internet dan lain-lain untuk kayak harus begini harus begitu jangan bilang mau ketemu pacar atau jangan bilang ada saudara di sana karena itu top list emang bener sih mungkin top list buat orang-orang di sana stay ilegal gitu untuk liburan tapi akhirnya aku bilang jujur aku bak mau ketemu sama pacar aku dan akhirnya tetep diterima gitu kan jadi memang menurut aku sih tetep stay honest aja ya maksudnya tujuan kalian ke sana mau ngapain kalau memang liburan ya liburan gitu kan bilangnya mau liburan atau ya mau ketemu saudara ya tinggal bilang gitu nanti diterima atau enggaknya itu masalah belakang sih jadi at least kalian coba yang mau coba boleh dicoba terus sama satu lagi jadi kita bisa ada pilihan isi sendiri atau sama agent nah sebenarnya sama agent ini kayak agentnya biasanya tour travel gitu atau enggak memang orang yang menawarkan untuk bikin visa turis gitu jadi nanti mereka bantu semuanya dan sebenarnya bisa aja sih kemarin ini ketemu pas aku lagi nunggu ini ketemu sama ibu-ibu dia bilang dia pakai agency gitu dia bilang dia bayar akhirnya 2.800.000 lah sama semua total jadi aku yang bilang di awal tadi dia cuma bayar 500.000 buat jasa bantunya itu dokumen semua lengkap dia nggak perlu isi formulir 160-nya semua langsung jadi dia tinggal datang interview dia terima jadi ditolak atau enggaknya pokoknya ya itu masalah belakang yang tadi aku bilang jadi itu aja sih kira-kira ya kayaknya udah terlalu panjang nanti kalau kalian kira-kira mau request lagi apa untuk aku bahas selanjutnya atau mau detailnya apa lagi mungkin untuk detail isi 160-nya dan lain-lainnya kalian boleh langsung komen aja di bawah and thank you for watching don't forget to like comment and subscribe bye-bye terima kasih terima kasih